Halo teman-teman kembali lagi di channel Hammerhead TV di video kali ini gua pengen ngebahas tentang Kizuna ya Kizuna versus Sanji Judge Oke disini yang akan gua bahas adalah breakdown dari tim yang udah gua buat dengan kondisi buff yang bersangkutan di setiap stage nya atau di setiap level bossnya atau di setiap warna bossnya jadi disini gua pengen ngejelasin dulu buat yang baru pertama kali main Kizuna itu adalah event bulanan yang biasanya sih ada material evolusi dari cara yang bersangkutan gitu misalkan sekarang yang di highlight adalah Sanji Judge berarti nanti hadiah Kizuna nya adalah material evolusi Sanji Judge dan buat kalian yang baru pertama kali main dan bingung Bang ini dapetin material evo ini 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 gimana Bang gua jawab Kizuna Shop belinya gimana Bang belinya kalian pakai Kizuna Insignia nah Kizuna Insignia itu dapat ya dari main Kizuna jadi kalau kalian nggak main Kizuna yang nggak dapet Kizuna Insignia kalau nggak dapet Kizuna Insignia ya nggak nggak dapet material evolusinya Oke disini setiap event Kizuna itu biasanya hamin lima hamin tiga lah dikasih kisi-kisi dari developernya gitu dari tim kreatifnya gitu kan jadi kita disini tuh ngalahin boss musuh nah setiap kita ngalahin boss musuh itu elemennya ganti nah disini elemennya tuh ada tiga ada dex quick sama in dan sini yang gua kasih lihat adalah untuk bintang 10 ya guys ya Jadi kalau misalkan kalian mau main di tujuh atau tiga udah pasti bisa karena ini bintang 10 paling susah nah disini karena kita cuman bermain sebanyak tiga stage battle 1 battle 2 dan boss kita harus menggunakan karakter-karakter yang di boost ya guys ya yang di boost itu udah ada keterangan juga disini disini tuh ada powerhouse shooter striker nih gua bahas yang dex dulu ya guys ya versus ijo nih dex untuk versi dex ini kita memerlukan karakter dengan kelas powerhouse shooter atau striker ya guys ya jadi disini gua buat full strike eh gua buat full shooter ya guys ya nah disini gua akan membreakdown kegunaan setiap karakternya ya guys ya jadi walaupun kalian lihat ih tim apaan tuh karakternya random amat bang gitu kan jadi disini bukan dilihat karakternya bisa lihat ultinya battle kedua ada ada slot chain unfavorable ada def up ya guys ya disini gua pakai Verona Halloween sama Raizo untuk ngatasin unfavorable sama def up nya kenapa dua karena si Raizo untuk def up Verona untuk unfavorable dan chain multiplayer lock di bossnya nanti ya guys ya jadikan dia bisa ngasih tiga turn chain lock multiplayer karena nanti di boss kita tuh nggak boleh lock chain multiplayer guys kalau kita ngasih di lock chain multiplayer nanti kena blow away kita mental ya guys ya top row sama middle row nah jadi disini juga ada attack down chain multiplayer jadi kalau chain multiplayer kita 2,5 atau kebawah itu kena attack down 90% maka nago bawa Verona untuk mengalihkan unfavorable dan lock chain multiplayer di bawah ini jadi tetap bisa masukin damage ke musuhnya dengan attack yang tidak terpengaruh atau oleh apapun malah lebih banyak gitu kan karena ada chain multiplayer locknya begitu ya guys ya kayak battle 2 sama battle boss yang sini sudah ter cover ya guys ya lalu untuk bossnya disini kita ada damage reduction over certain amount itu adalah threshold sebanyak 5 turn press paralisis 5 turn slot chain block dan special reverse 1 turn oke disini kenapa katana ace ace versus ya ini ace akainu karena dia bisa memberikan kita imun terhadap special reverse sebanyak 10 turn jadi special reverse mah aman lah ya lalu disini dia juga bisa memberikan boost untuk tipe free spirit dan shooter slot efek sebanyak 2,5 kali dan intinya adalah dia bisa memberikan slot efek sebanyak 2,5 kali selama 2 turn dan special reverse nya imun ya bisa tenang saja lalu dia juga punya velvus efek tapi nanti aja kita cuma buat nambahin damage aja disini gua cuma mau bahas nge-breakdown buffnya aja yang ada disini lalu untuk paralisis gua pakai nami usopp ya biasanya nami usopp ini bisa menghalau paralisis sebanyak 6 turn dan memberikan type efek sebanyak 2,5 kali aman ya guys ya paralisis sambil nge-boost damage juga dia type efek slot efek udah ada lalu untuk si izo ini fungsinya untuk menghilangkan threshold ya guys ya dia bisa menghilangkan threshold sebanyak 6 turn dan juga bisa merubah slot menjadi favorable ya guys ya ini kan dia bisa change their block slot to characters on type dan menghilangkan threshold enemy sebanyak 6 turn nah disini kita hanya kurang attack up aja nih guys cuman ya itu nanti aja ya guys ya kita tunggu aja nanti pas kizuna apa yang gua ganti kita bisa saksikan ya guys ya terus supportnya yang penting siapa aja nih yang penting ada chopper sama si neko mamushi ini sebenernya ini tambahan aja sih kan nanti kan kalau semakin banyak musuh yang kita kalahkan semakin tinggi levelnya kan nah nanti kalau udah level 3,1 plus itu tuh ada tambahan buff lagi guys musuhnya nah disini ada tambahannya salah satu itu adalah thresholdnya tuh nambah 1 turn jadi kan tadi threshold bisa ngilangin 6 turn ya 6 turn masih 1 tambah 1 turn nanti disini ada 1 turn lagi nih kalo maksudnya tuh untuk menghilangkan thresholdnya itu gitu sampe chopper juga bilangkan thresholdnya itu sisanya ga penting-penting amat gitu cuman buat nabahin damage doang nanti mihock paling kan gua ganti ya sampe sini clear ya guys ya ininya semua buffnya tuh total cover ya guys ya ada threshold aman sama izo paralyzed sama nami usopp, slot change sama izo, special reverse immune dari ace, dev up dari raizo, unfavorable sama apa di namanya tadi chain multiplayer dari perona nah kita cuman kekurangan attack up aja untuk shooter ya guys ya oke selanjutnya kita beralih ke versus quick ya karena versus quick jadi gua akan memprioritaskan dex karakter biar advantage, biar menguntungkan gitu dan disini yang di boost spesialnya adalah str dex quick merah, hijau, biru gitu lalu langsung saja kita breakdown ke battle kedua battle keduanya ada attack down chain multiplayer oke jadi attack kita akan mengalami attack down kalo multiplayer chain kita 3,0 atau dibawahnya lalu ada slot change paralysis slot change paralysis ini slotnya menjadi ada petir-petir ya guys nah ini bisa dihilangkan dengan paralysis jadi kalo kita menghilangkan paralysis dia juga kembali menjadi orb yang nyala-nyala lagi gitu sesuai sama karakternya gitu nah disitu gua menggunakan chain multiplayer chain multiplayer ini sama paralysis itu gua menggunakan borsalino borsalino ini bisa menghilangkan paralysis ya 5 turn cuman disini karena masih slot jadi gak penting berapa turn yang penting merubah paralysis tersebut gitu menghilangkan paralysis tersebut terus juga dia bisa merubah jadi ganti jadi kapten ya kisah ganti jadi kapten cuman itu opsional bisa kita nggak in kalo nggak jadi kapten dia akan memberikan multiplayer chain lock sebanyak 3,25 which is di atas 3 kisah jadi kita nggak kena attack down gitu oke aman ya guys ya attack down chain multiplayer sama slot change aman sama kizaru lalu kita lihat ke bossnya sini ada burn slot change unfavorable despair 8 turn cuman kanan doang ya guys ya interrupt spesial tap efek push kita nggak boleh ngetap efek lalu nanti kalo dia mati dia ngeheal 25% dan mengganti kapten kita menjadi random nah cuman disini nih agak agak bingung nih gua nih disini nih jadi kita langsung breakdown ya kisah burn 5 turn burn 5 turn ini gua pake maha ya kisah maha ini dia bisa menghilangkan burn 4 turn nah kurang dong kurang 1 turn ya kan nah karena kurang 1 turn gua akan membawa jimbe ini ya kisah jimbe jimbe hamsman riding the ocean ini cara gratisan ya kisah dia bisa menangkan burn cuman 3 turn tapi tenang saja dia bisa ulti 2 kali jadi 6 turn Aman ya guys ya burn Sampai pake 2 karakter nih Lalu slot change unfavorable Gue bisa pake Luffy ya guys ya Luffy bisa mengganti Slot menjadi TND ya guys ya Kalo di teamnya itu Kalo dia ulti sih sebenernya Kalo dia ulti nih Change out slot Menjadi TND slot Ya ini captain abilitynya Bisa bikin immune despair Jadi despair aman ya Slot change aman Burn aman Despair aman Dan kita kan ga boleh nge-type effect ya Jadi kita ga usah masukin Type effect gitu Type effectnya tuh dari Support aja gitu Lalu disini Kalo dia mati Dia akan nge-heal Nge-revive 25% Berarti kan disini kita Akan mengalahkan musuh Selama 2 turn Nah Di turn keduanya itu Kan tadi kita udah All in Di turn satunya Itu Ada Luffy Ada Kizaru Ada Jimbe Ada Maha Itu nyala semua ya kan Ultinya Lalu yang ketika dia Hidup lagi Gue akan masukin Yamato ulti gitu kan Jadi biar Pas kita ngelawan musuhnya Tetep ada Boost damagenya gitu Nah terus nanti kan disini ada Tambahan buff nih Ketika 31 plus ya Level musuhnya Ada paralysis Terus burn juga Increase plus 1 turn Despair aman lah ya Paralysis 5 turn Ada Jimbe ya Gisnya Jimbe bisa ngilangin Paralysis dan burn Sebanyak 6 turn Jadi aman dong Kan Nah terus kenapa disini Gue teamnya begini Ijo semua lagi rata gitu kan Sebenernya bukan tanpa alasan Karena musuhnya quick Jadi gue nyari yang ijo Terus juga kebetulan Luffy ini Dia nge-boost Free Spirit sama Fighter Dan kebetulan disini Karakter yang sinkron sama gue Adalah Free Spirit dan Fighter Semua gitu Ada Free Spirit Ada Fighter Jadi Semuanya tetap kena boost Tetap mengalahkan buffnya Tetap memberikan damage gitu Aman? Aman Selanjutnya kita masuk Yang ketiga Yaitu Versus In Disini untuk kelasnya Ada Fighter Free Spirit Powerhouse Yang di boost Spesialnya Langsung aja masuk ke battle kedua Spesial bin 5 turn Slow chain Block Spesial bin kita pake Robin Ya guys ya Robin Arkeologis Gazing at the sea Gue lupa ini car apa ya Gue lupa Yang jelas ini Car gacha Kayaknya Kizuna Apa TM Gue lupa Dapetnya dimana Gue juga lupa Satu best sama Jimbe riding the ocean Sama Frankie Frankie itu TM Ya pokoknya Ada lah karakternya Cuman gue lupa Dapetnya dimana Dia bisa menghilangkan Spesial bin dan Merubah Block slot Menjadi karakter on type Dan juga dia bisa Nge boost Pesidex Karakter attack 2,25 kali Jadi di battle kedua Ini kita aman ya Bisa battle kedua Spesial bin Lewat Slot chain block Lewat Attack up Gaskan Robin adalah Teman baikku Lalu untuk bossnya Kita lihat ya guys ya Sini ada percentage Damage 90% Wah kita akan kena Damage 90% Barang kita tinggal 10% Slot chain poison Despair 8 turn Resilient 5 turn Interrupt spesial Kita gak boleh N of turn damage Beneficial effect removal Slot bin 10 turn Interrupt spesial Buset Interrupt spesial ada 2 Coy End of turn damage Sama HP recovery Wow Buset Banyak banget Coy Buff ya Jadi kita akan Kena damage 90% Lalu slot kita Berubah menjadi poison Tapi kalau untuk poison Kita ada sanji Sanji ini bisa Supportnya itu Menghilangkan poison Jadi disini ada Inflected with poison Remove all poison At the start of the quest Walaupun Konteksnya poison Orb poison juga bisa dihilangin Sama dia Jadi aman ya guys ya Despair 8 turn 8 turn Kurangin 3 dari socket Sisa 5 turn 5 turn Gue bisa pake Denjiro ya guys ya Denjiro bisa Menghilangkan 5 turn Aman ya guys ya 5 turn Terus juga Untuk Resilientnya gimana nih Resilientnya Gue akan memakai Temen Momo ya guys ya Karena Momo itu Gak usah ulti Dia tuh dari awal Udah ada End of turn damage Jadi kita gak bakal Kena interrupt spesial Disini Pokoknya Sebenernya buffnya tuh Cuman ini guys Persentase damage Slot change poison Despair Amar resilient Nah Masalahnya kan di resilient Resilient kan gak bisa ditembus Kalo gak dihilangin Atau dikasih damage tambahan Kalo misalkan Lu ngasih damage tambahan Beneficial efek lu Bakal dihilangin Sama lu kena slot bin 10 turn Terus Disini kan ada Kita kena damage 90% ya Berarti Dan kita 10% kan Kita juga gak boleh Nge-recovery HP Kita gak boleh Nge-heal gitu Karena kalo kita nge-heal Dia bakal kena Damage 200 ribu Lalu musuhnya punya Barrier 10 hits 1 turn Lalu dia kalo mati Ya Di luar ini Kalo dia mati Dia akan memberikan Damage 15 ribu lagi Untuk menghalau Damage akhir ini 15 ribu Gue menggunakan Luffy Ya kan Yang bisa berubah jadi Gear 5 Jadi santai B Nah terus ini fungsinya Yamato sama Nami Apa Ini cuman buat Nambahin damage Aja sih Sama despair Lupa gue Despair ya guys ya Despair bisa Bisa ini nih Bisa Denjiro Dia bisa ngilangin 5 5 Despair Terus kalo nanti Ada despair lagi Ini di bawah Ada tambahan Despair 1 turn Bisa pake Si Yamato Toh dia juga bisa Min 15% Pesih resisten Jadi damage yang masuk Lebih banyak Terus Nami disini Untuk menambahkan Base attack Kayaknya base attack Sampai 3000 Gue Sama bisa menghilangkan Resilient 7 juta Keren banget ya Cuman gak usah bawa Gak usah bawa Temen Momo sih Bisa sih Harusnya Cuman Gue akan Coba bawa Momo Atau gue coba bawa Si Nami Eh Nami Bawa Luffy G5 juga Karena nanti Disini ada End of turn Damage gak boleh Ngeheal gak boleh Special reverse Ada 1 turn Resilient nambah Despair nambah Oh ya Gue lupa tadi ya Yang quick Belum gue kasih tau ya FC nya apa Ini FC nya Momo Kalo gak G5 Ini FC nya Sanji Ifrit Buat ngatasin Swap Kaptennya Kalo kena Swap Kapten Ini Temennya S juga Coba Gue sih sebenernya Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Mikir Bawa temen Booster Yang penting Gue bawa Temen yang Kaptennya tuh sama Kayak punya gue Jadi gue bisa Pake bot Komputer Yang caranya tuh Car gue Ini temennya S juga Oke guys Tiga tim Sudah saya Breakdown Fungsinya Untuk Kizuna Nanti Dan Gitu aja Videonya Kalo Misalkan Nanti Ada Pertanyaan Terus Di kolom Komentar Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe See you In the next video Hammerhead Stay still With your head Bye 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 Bye